Jadi di video kali ini saya akan sharing lagi yaitu tentang cara mengatasi laptop ataupun komputer Error Free Fire Automatic Reverse, Blue Screen Diagnosing Your Visi seperti ini ya Jadi ketika laptop baru dihidupkan itu muncul tulisan Free Fire Automatic Reverse Nanti dia akan muncul tulisan Diagnosing Your Visi seperti ini teman-teman Nah seperti ini dan tak lama dia akan muncul tampilan layar biru Jika di laptop atau komputer teman-teman tidak muncul tampilan layar biru Bisa jadi kerusakannya itu bukan kerusakan software melainkan kerusakan SSD ataupun harddisknya Nah tampilan biru itu seperti ini Jadi ada keterangan Automatic Reverse, Euro Visi, Did Not Start, Car Click ya Dan untuk tutorial ini teman-teman bisa terapkan di laptop ataupun komputer Baik itu Windows 10 ataupun Windows 11 ya Bisa untuk semua laptop tapi khususnya untuk laptop Asus Nah jika sudah tampil tampilan layar biru seperti ini Silahkan langsung saja klik advanced option ya Kayak gitu Selanjutnya silahkan klik tune off your Visi agar laptopnya shoot down atau mati terlebih dahulu Nanti dalam posisi mati seperti ini kita akan memasuki settingan BIOS ya teman-teman ya Error Automatic Reverse ini bisa juga karena kesalahan setting pada BIOSnya teman-teman Namun banyak ya penyebabnya bukan karena BIOS aja Jadi untuk teman-teman yang sudah mengikuti tutorial ini cara setting BIOS namun tetap masih saja error Automatic Reverse Teman-teman bisa mencoba cara lain ya Cara lainnya itu teman-teman bisa cek video link yang sudah saya siapkan di deskripsi video ini teman-teman ya Karena penyebabnya banyak cara menyelesaikannya pun juga berbeda-beda teman-teman kayak gitu Oke cara untuk masuk BIOSnya itu seperti ini akan saya tuliskan seperti ini teman-teman ya Jadi untuk laptop Asus menggunakan tombol F2, Lenovo F2 atau FN F2 Laptop Acer menggunakan F2, HP menggunakan F10, PC komputer menggunakan tombol Delete Dan laptop merek lain-lain menggunakan tombol F2 Untuk cara mempraktikannya dalam posisi laptop mati ya Silahkan tekan tombol power untuk menghidupkannya Langsung tekan-tekan tombol BIOS masing-masing ya Tombol BIOS laptop masing-masing berhubung ini laptop Asus Jadi saya tekan-tekan tombol F2 seperti ini Tekan-tekan sampai muncul BIOS seperti ini teman-teman ya Dan untuk laptop Asus harus tekan tombol F7 terlebih dahulu agar tampilannya seperti ini teman-teman ya Mungkin untuk tampilan BIOS dari semua merek laptop itu berbeda-beda Namun intinya sama saja teman-teman Yaitu kita berfokus ke settingan menu booting ya Jadi kita akan setting pada urutan bootingnya Biasanya terjadi automatic repair itu kesalahan booting Aturan harus bootingnya ke SSD malah laptopnya bootingnya ke hard disk Jadi muncul error automatic repair seperti itu teman-teman Jadi disini teman-teman cara settingnya itu menggunakan keyboard ya Tombol keyboard arah kiri kanan atas bawah Untuk memilihnya enter untuk kembali menggunakan ESC skip ya Oke langsung saja kita setting arahkan dulu ke menu boot ya Lalu kita arahkan juga ke bagian boot option 1 atau booting nomor urutan 1 Kita enter dan kita pilih SSD ya SSD itu Windows boot manager dan ada tulisan sesuai merek SSD nya Kayak gitu kita atur ke sesuai merek SSD nya Selanjutnya untuk bagian prioritasnya kita enter juga Usahakan di bagian boot option 1 nya ini Kita atur ke merek SSD Merek SSD itu masing-masing tergantung teman-teman pakai SSD merek apa ya Tinggal disesuaikan saja Ketika sudah disetting ya bagian boot option 1 atau bagian hard disk prioritas Silahkan teman-teman simpan settingannya menggunakan tombol F10 Ya lalu tinggal di enter saja Maka laptop atau komputernya akan restart otomatis dan silahkan tunggu Jika emang penyebabnya adalah kesalahan setting BIOS Maka error otomatis repair ini akan terselesaikan dan laptop ataupun komputer akan normal kembali Tinggal ditunggu saja ya Nah kita percepat saja proses bootingnya ya Agar tidak menguras waktu juga Nah ini ciri-cirinya tanda-tandanya sudah bisa masuk desktop teman-teman ya Kalau tadi kan munculnya automatic repair Kalau sekarang sudah muncul akun loginnya teman-teman ya Ya gitu Nah untuk cara ini Cara ini aman tidak menghapus data ataupun tidak menghapus aplikasi ya Berhubung ini laptopnya belum ada aplikasinya jadi masih kosong Dan untuk teman-teman yang sudah coba cara ini dan masih Google Jangan lupa silahkan teman-teman menggunakan cara lain Cara lainnya itu sudah saya siapkan videonya sudah saya taruh di deskripsi video ini Silahkan cek di deskripsi video teman-teman ya Dan oke teman-teman mungkin info atau tutorialnya cukup sampai disini saja Terima kasih sudah hadir sudah mampir ya Jangan lupa klik like atau klik subscribe channelnya ya Agar channelnya bisa lebih berkembang teman-teman